Pemimpin Hamas, Aiman Yonis dikabarkan tewas setelah Israel melakukan serangan balasan ke Palestina. Aiman sendiri menjadi sosok terkemuka dalam kelompok pejuang Palestina. Jasad Aiman ditemukan di bawah reruntuhan rumah yang ia tempati pada Minggu 8 Oktober 2023 pagi. Tabar ini diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Ia mengonfirmasi terkait tewasnya Aiman Yonis karena serangan Israel. Sementara itu pasukan pertahanan Israel mengatakan bahwa Jatempur menyerang tiga pusat komando milik kelompok teroris di jalur Gaza. Rekamar yang dirilis IDF merunjukkan bahwa Israel menyasar markas jihad Islam Palestina. Sementara dua lokasi lainnya adalah milik Hamas dan jihad Islam yang ketiganya digunakan untuk mengatur pertempuran melawan Israel. Diketahui Hamas adalah kelompok terbesar di antara kelompok Muslim Palestina lainnya. Dalam piagam pendiriannya, Hamas berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Kelompok militan ini didukung oleh Syiah Iran dan menganut ideologi Islam Ihwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada tahun 1920-an. Masuknya Aiman menjadi langkah penting dalam kelompok tersebut.